Aktor Morgan Oy kembali mendapat kesempatan bekerjasama dengan Ernest Prakasa untuk berakting dalam film Teka Tekitika. Morgan mengakui tawaran Ernest seperti melepas kerinduannya dengan dunia akting yang selama ini ia tinggalkan sejak satu tahun lalu. Saat ditemui dalam pemutaran trailer film Teka Tekitika di Metropol Exexuan Jakarta, Jumat 3 Desember, Morgan Oy mengaku memerankan sosok Andre yang merupakan salah satu putra pengusaha kaya dalam cerita film tersebut. Di film Teka Tekitika, saya perubahkan sebagai Andre. Andre ini anak musuhnya Dijenny dan Om Ferry. Jadi, basically film dengan cerita baru, dengan pengalaman baru. Setelah hampir istirahat selama setahun lebih setelah pandemi, akhirnya ada proyek film Powerless lagi. Akhirnya bisa diajak untuk kembali bercerita. Dan di sini karakternya, karakter musuhnya ini teknil, impulsif, manja, jadi sosok pelatangan baru. Morgan Oy merasa senang memerankan Andre. Ia percaya Ernest dapat menulis karakter yang fair sesuai dengan karakternya. Ia tak masalah, meski selama proses produksi dua minggu, Morgan Oy menyampaikan selalu melakukan tes swab antigen setiap hari. Secara rutin, kita juga di karantina selama syuting. Jadi, dari lokasi syuting, kita pulang ke hotel, dari hotel kembali ke lokasi syuting, tiap hari gitu. Selain Morgan Oy, film Teka Tekitika juga dibintangi oleh Sela Dara, Dion Wiyoko, Ferry Salim, Eris Karin, Jenny Zhang, dan Tan Sri Kemala. Film produksi Star Vision ini rencananya akan tayang di bioskop tanah air mulai 23 Desember mendatang. Terima kasih telah menonton!